Intro Sampai hari ini masih banyak teman-teman orang yang bertanya kenapa saya sekarang hidup di desa? Ada beberapa alasan, tapi salah satu alasan adalah ketika sahabat saya Ben Subiakto mengajak saya ikut dalam gerakan Great Mind Great Mind ini didasari dari kehidupan atau kesadaran kita tentang hidup yang begitu kompleks, kehidupan yang bagaikan mesin di kota-kota besar kita bangun pagi, langsung siap-siap bekerja bekerja sampai larut malam, pulang tidur, besok pagi, begitu seterusnya jadi manusia hidup itu seperti mesin dan kemudian muncul pertanyaan, lalu apa makna hidup yang sebenarnya? Apakah hidup kita hanya semata-mata diisi dengan bekerja, bekerja, bekerja dan kita lupa menikmati hidup kita sehingga muncul gerakan yang dinamakan slow living jadi bagaimana keadaan situasi yang kompleks itu kita sederhanakan kecepatan hidup kita yang tinggi yang kita tidak bisa melihat kiri kanan tiba-tiba begitu kita agak pelan sedikit kita kaget-kaget eh ada pemandangan yang indah di kiri kanan kita baru kemudian kita merasa sesuatu yang berbeda daripada rutinitas yang kita lalui nah itulah alasan mengapa hari ini saya ingin mengangkat cerita tentang slow living tadi nah hari ini karena hari istimewa saya tidak sendirian saya ditemani oleh Irma seorang psikolog Irma Andriani akan menemani saya sepanjang episode ini ya jangan bosan karena Irma saya dengar juga selain seorang psikolog tapi pernah juga membahas tentang hidup dengan konsep slow living ini ya nah bisa cerita secara sederhana pemahaman Irma dan teman-teman waktu itu tentang slow living ini apa? ya jadi kalau kita bicara slow living itu kan sebetulnya gaya hidup ya Bang Andri jadi ini adalah sebuah konsep gaya hidup yang memang membuat hidup itu sebetulnya lebih lambat tetapi kita tetap bisa tetap produktif ya disini memang dalam slow living kita lebih bisa menghargai waktu ya jadi konsepnya bisa menghargai waktu kemudian kita lebih memaknai apa yang sedang kita jalani being mindful gitu ya lalu kemudian kita juga bisa lebih menentukan tujuan-tujuan kita tuh mau ngapain sih menikmati proses ya sehingga memang ketika kita hidup dengan slow living ini ternyata banyak sekali orang-orang yang bisa mengurangi stresnya kecemasannya menurun gitu stresnya juga berkurang gitu nah itu sih sebetulnya konsep dari slow living itu sendiri oke ini penting buat orang-orang yang stres ya stres itu bisa macam-macam faktor penyebabnya betul tapi kalau di kota besar apa yang membuat orang-orang stres bahkan kecenderungan depresi itu faktor apa saja? ya banyak sekali pertama memang karena merasa bahwa menjadi produktif itu penting ya sehingga sibuk itu menjadi gaya hidup gitu terus kemudian kalau kita hidup di kota besar tentunya ya pagi hari kemacetan ya terus kemudian sepertinya memang waktu itu sangat pendek sekali dan sehingga orang-orang jadinya gak bisa menikmati sih sebenarnya dan ketika orang gak bisa menikmati sebetulnya level kebahagiaannya itu tidak bisa dicapai dengan maksimal kan sehingga itulah yang sebetulnya triggering gitu membuat seseorang itu merasa cemas dan merasa bahwa dirinya itu gak aman gitu kan tadi disebutkan bahwa banyak orang yang merasa bahwa kalau dia sibuk dia produktif itu tidak benar itu ya? sebetulnya tidak benar karena pada akhirnya itu kan akan meng-create burnout ya Bang Andi gitu jadi burnout itu kan rasa capek dan lelah tapi sebenarnya kontennya tuh gak ada gitu jadi dia sebetulnya capek fisik capek mental tapi goalsnya untuk hidup dengan kebermaknaan hidup untuk apa itu gak dia dapatkan sehingga itu yang biasanya membuat orang di masa sekarang itu banyak sekali terserang yang namanya tadi kan kecemasan dan depresif karena tujuan dia hidup itu untuk apa itu tidak bisa dia dapatkan fully gitu dengan penuh karena orang selama ini merasa hidupnya ya cukup tuh yang mana sih jadi kalau slow living itu kita betul-betul merasa cukup kita menikmati proses contohnya aja ya kayak makan aja Bang Andi kadang-kadang kita makan di kota besar ya udah karena harus makan tapi kita gak menikmati rasanya, teksturnya padahal kan Tuhan sudah kasih banyak ya untuk kita dan untuk kita nikmati nah itu sebetulnya kenapa banyak yang akhirnya beralih ke gaya hidup seperti ini karena menemukan gitu maknanya tapi ini kan omongan saya, omongannya Irma, mungkin orang lain tidak mengalaminya masih bingung jadi hari ini kita undang aja ya orang-orang yang sudah menjalani kehidupan yang dimaksud dengan slow living tadi ya mari kita panggil kalau gitu Uke Kosasi Pak Uke, terima kasih sudah mau datang silahkan duduk baik, jadi Mbak Uke betul ya Anda meninggalkan kehidupan kota kemudian memilih tinggal di desa ya, jadi mulai pindah ke desa itu tahun 2016 tapi sebetulnya persiapannya cukup panjang sebelum memutuskan untuk pindah apa yang Anda persiapkan waktu itu? karena kami bertiga ya, ada suami, anak, dan saya ini kan kepalanya lain-lain ya isinya, cita-citanya juga lain-lain gitu jadi terus kemudian ada satu momen dimana sebetulnya triggernya itu biasanya yang terdekat dan kebetulan anak ya anak saya itu anak kami itu bilangnya katanya ini generasi ibu ini sama ayah ini generasi yang eksploitatif mereka kan genzi ya selalu kayaknya menganalisa gitu kan jadi generasi Mbak Uke dianggap yang merusak alam itu padahal dia baru SMP gitu jadi dari situ kita pikir kok terus dia mulai kelihatannya tuh selalu menampilkan kata-kata yang plasmistik terhadap masa depannya jadi kayaknya nanti nggak ada air deh bu gitu kan nanti gimana jadi kita pikir waduh bahaya juga ya gitu terus akhirnya sama mungkin seperti biasa orang yang kami tinggal di Tanggerang Selatan nggak bisa disebut Jakarta kan jadi di Tanggerang Selatan saya orang Tangsel juga oh Tangsel juga Tangsel gitu jadi di Tangsel kita pikir biasa bekerja dan lain-lain samalah biasa pagi-pagi bangun terus bekerja dan dan sibuk merasa kalau sibuk itu sukses banget gitu kalau ada orang gua lagi sibuk nih liat agenda gitu kan dan ternyata itu dilihat oleh anak kami sematawayang gitu ya pikir katanya ibu sebenarnya bekerja itu buat aku atau buat ibu saya gitu kan menarik jadi ya kebetulan mungkin karena juga kami membangun komunikasi gitu kan sehingga dia juga muncul dengan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kami dan dari situ sekitar 4-5 tahun gitu kami mencoba untuk mencari tahu gimana ya kedepannya keluarga kita ini gitu kan jadi mulailah kemudian kita melihat gitu bagaimana kehidupan pilihan-pilihan kehidupan dan kemudian pindah ke desa itu adalah strategi untuk mencapai bahagia jadi tujuannya bukan pindah ke desanya tapi untuk mencapai konsepsi yang sudah disepakati oleh tiga oknum ini iya oknum memang gitu kan karena terus kita pikir misalnya untuk hidup sehat kita bilang bahwa kita tahu gak makanan kita itu dari mana asalnya kita gak tahu kita gak pernah tahu iya jadi itu alasan kemudian pindah ke desa saya tinggal kami tinggal di panjandaan kampung panjandaan di Cisarua nah ini bukan Cisarua puncak tapi di Bandung Barat jadi kalau dari pusat kota Bandung berapa lama kesana? kalau dari pusat kota Bandung sebetulnya tidak terlalu lama sekitar 45 menit kami di ketinggian 1160 di atas permukaan laut artinya dingin atau hangat? dingin kita Bintaro kami tinggal di Bintaro dulu itu di bawah 30 mdpl itu aja kita kadang-kadang gak sadar kan ya kita tuh tinggalnya dimana sih sebenarnya dan itu mempengaruhi sekali apa yang bisa kita tanam kehidupan seperti apa yang kita rasakan dan gak usah pakai AC dan gak usah pakai AC ok jadi beli tanah disana ya? iya dan jual dulu yang di Bintaro oh jadi rumah Bintaro udah selamat tinggal ya? oh udah gak ada kami betul-betul mulai lagi dari nol seperti di SPBU mulai lagi dari nol oh iya itu yang saya anjurkan kaum perempuan Indonesia yang belum menikah jangan menikah dengan tukang pompa bensin karena dia selalu bilang kita mulai dari nol ya eh bercanda maaf ya baik nanti cerita ya keputusan ini kan gak mudah karena disitu ada kehidupan yang sudah terbentuk kemudian pekerjaan nanti cerita ya bagaimana? apakah pekerjaan juga ditinggalkan? apa pekerjaannya? dan ketakutan yang utama dan ini menyitir istri saya ketika saya aja tinggal di desa apakah uang kita cukup? ketika saya bilang nanti satu waktu kita pensiun dan that's it gitu kan kita memulai hidup baru apakah cukup? nah nanti dijawab nanti sambil Irma juga kasih perspektif ya tapi sekarang kita rehat dulu ikuti terus KKND jadi kalau kita sekarang berada di jalur cepat dituntut untuk berkompetisi apa sekalangnya tekanannya tinggi kita kalau mau hidup dalam konsep slow living ini ya kita pindah jalur artinya harus ada keberanian untuk mencari pekerjaan yang sesuai nah sebelum Mbak Uke melanjutkan cerita saya ingin tahu juga perspektif Irma dalam melihat dilema yang dihadapi orang kota yang sudah sadar bahwa slow living itu gaya hidup yang pasti membuat kita bahagia menyenangkan tapi kan dia terutama anak muda kan sedang bekerja mengejar karir harus berkompetisi belum lagi kalau dia profesional bukan perusahaannya sendiri dia harus mencapai target-target yang ditetapkan oleh perusahaannya kalaupun dia punya perusahaan dia juga harus mencapai target-target yang memang dia ingin capai nah itu kan kontradiktif dengan keinginan untuk hidup slow living tadi tapi di satu sisi ada tuntutan lain bagaimana dilema itu di kota besar ini? jadi sebenarnya ini bisa kita lihat dari dua hal sih Bang Andi jadi pertama slow living ini bisa jadi pilihan atau solusi gitu kan memang pada kaum urban yang sekarang memang itu bisa jadi dilematis maka kenapa menjadi penting ketika mereka memutuskan menjadi pilihan artinya mereka memang ingin lebih hidup lebih santai lebih happy dan merasa cukup gitu kan kalau sekarang dorongannya lebih banyak ke arah finansial ya kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang tinggi sehingga mau tidak mau mendorong mereka untuk bisa mencapai itu gitu nah jadi kalau ini menjadi sebuah pilihan mereka harus consider dan sadar bahwa ini adalah sebuah pilihan sehingga saya lebih santai lebih happy jadi pindah jalur pindah jalur nggak bisa di jalur cepat itu tapi ingin hidup slow living benar itu tunggu aku mau simpulkan dulu jadi kalau kita sekarang berada di jalur cepat dituntut-tuntut berkompetisi apa sekalangnya tekanannya tinggi kita kalau mau hidup dalam konsep slow living ini ya kita pindah jalur pindah jalur artinya harus ada keberanian untuk mencari pekerjaan yang sesuai benar betul jadi nggak mungkin kita jalankan ini tapi kita menjalankan konsep slow living yang utuh tadi ya betul nah kembali ke Mbak Uga ini menarik sekali karena kan Mbak Uga sekarang mengalaminya ya dulu bagaimana sampai berani ya memutuskan untuk pindah ke desa ini soal lokasi dulu kemudian apakah berarti suami istri ini meninggalkan pekerjaan tadi kan bilang mulai dari nol bisa cerita dulu pekerjaannya apa pertimbangan apa yang membuat berani meninggalkan pekerjaan kalau itu memang benar sebenarnya kalau keberanian itu tergantung dari perencanaan kita dengan demikian ketika pindah itu itu kan tidak serta-perta karena kita impulsif ya wah pindah kainnya enak banget jangan ngawur juga ya jangan ngawur konyol itu namanya hari ini aku mau pindah gara-gara lihat acara ini kita pindah kainnya pindah gitu aku makannya gimana tanahnya belinya dari mana jadi sebelum memutuskan memang betul tadi seperti Mbak Irma bilang kita tahu konsekuensi-konsekuensi itu yang dihitung jadi betul-betul sebetulnya seperti kita sedang apalah namanya bekerja menghitung bagaimana target kita dan lain-lain itu dan seperti memanage ya yang bedanya yang dikelola itu tata kelolanya buat kehidupan kita baik itu kan sudah terpikirkan dan punya keyakinan tapi waktu harus memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan pertimbangan yang paling berisiko apa waktu itu? ya penghasilannya pasti berkurang kalau di pekerjaan kita bekerja untuk menghasilkan dulu Anda dan suami pekerjaannya apa? suami saya adalah fotografer di media dia fotografer olahraga tapi sudah pensiun dini sebelum kami pindah terus saya sekarang kan 57 tahun tapi saya sudah bekerja tidak lagi bekerja yang 9 to 5 itu dari usia 43 tahun itu juga karena anak saya dengan pertanyaannya sebenarnya Ibu bekerja untuk saya atau untuk Ibu ini menarik, saya kasih catatan dikit ya banyak sekali orang tua yang bekerja yang malah meninggalkan tanggung jawab dia untuk lebih akrab dengan anak tapi kalau anaknya marah dia bilang ini aku kerja untuk kamu tapi anaknya tidak merasakan itu ya oke menarik ini saya cuma karena dibalikin lagi gitu saya juga bilang bahwa ini kan buat kita gitu nggak buat cuma dia gitu buat kita tapi saya kan butuh Ibu gitu jadi yaudah akhirnya di usia 43 tahun itu saya meninggalkan pekerjaan yang terlalu rigid tapi mungkin karena ada beberapa pengalaman saya tetap memilih pekerjaan-pekerjaan yang dimana saya bisa bisa lebih fleksibel gitu kan misalnya kontrak hanya satu tahun gitu kan kayak gitu terus itu privilege jadi privilege itu kadang-kadang kan bukan cuma karena kita punya kepandaian dan lain-lain tapi ada kesempatan-kesempatan itu dan tidak semua orang punya kesempatan seperti itu ya jadi nggak bisa dianggap bahwa ini faktor yang yang menentukan paling menentukan ya yang paling menentukan kalau misalnya dilihat keberaniannya itu karena kita memang menghitung sekali kita menghitung mana sih kebutuhan dan keinginan nah waktu memutuskan itu meninggalkan pekerjaan terpikirkan nggak kalau kita nanti di desa penghasilannya dari mana ya terpikirkan berapa biaya hidup yang harus kita persiapkan bagaimana ceritanya itu makanya kami mempunyai kabin kebun jadi kita punya 1.500 kami membeli tanah 1.500 dari Bintaro yang 200 gitu dengan pikiran bahwa eh kita belajar berkebun ya gitu kan kami lulusan Google UGM Universitas Google Mandiri jadi semua saya sedang belajar disitu berarti kita sama-sama kita alumni atau alumni atau mahasiswa gitu kan semuanya kita kita kan menggunakan semua teknologi itu jadi kami menolak untuk hanya menjadi konsumen dari algoritma itu gitu tapi kita gunakan itu semua memanfaatkan ya dan kemudian kami menghitung dari mana pendapatannya kami sekarang punya satu moto hidup dari 1.500 meter persegi dan kami memilih untuk oke kita bangun kabin kenapa bangun kabin itu juga kabin itu pengertiannya apa? ada orang setiap akhir pekan kami membuka kabin untuk bisa menginap kabin itu kamar ya? ya rumah kecil rumah kecil ya rumah kecil gitu jadi bisa menginap kenapa itu yang kami pilih? karena kami juga ingin tetap kami itu orangnya senang ngobrol gitu kan jadi kalau ada orang baru kan wah masih tetap bisa ngobrol kalau bertiga terus sudah selesai lah ya selesai itu dunia belum ngomong aja aku tahu kamu iya 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 begitu betul gitu kan oke jadi jadi dipilih semuanya ada berapa kabin disana? ada tiga kabin itu orang datang boleh sewa itu? iya tapi akhir pekan saja oh akhir pekan kenapa cuma akhir pekan? karena kami juga menghitung kemampuan kami ya kan itu kami tidak memisahkan kehidupan para teman-teman yang kami sebut sebagai kawan kabin yang menginap dengan kehidupan kami karena kan satu tempat disitu aja jadi mereka bisa lihat bagaimana kami berkegiatan kita juga bisa saling menyapa semua yang mengurus dari mulai nyuci, sepre, dan lain-lain hanya kami bertiga gitu gak ada staff gak ada tukang kebun gak ada apa-apa nah itu disitu kita belajar tentang sistem jadi kalau saya menginap disitu saya harus mengurusin diri saya sendiri juga? iya iya dikasih makan pagi termasuk kasih makan pagi sayang adus saya yang akan memasak jadi berani meninggalkan pekerjaan karena sudah memikirkan bahwa kita akan bisa dapat income dari sewa kebun kabin tapi itu air pekan aja terus apalagi? terus kemudian kami juga yang namanya hasil kebun orang itu selalu berpikirnya itu adalah cuma sayuran gitu padahal kan tidak ada pengetahuan semakin lama pengetahuan saya kan agak berkembang tuh gitu kan jadi saya juga bisa ngajarin orang juga bisa bayar gitu kan orang datang orang datang untuk belajar terus belajar tentang misalnya gimana sih slow living memanage slow living itu kan juga pengetahuan dan pengalaman yang bisa kita dalam dalam kutip kita jual oke sampai disini sambil nanti jelasin soal pemahaman slow living versi Mbak Uke ya oke tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini pernah menjadi bagian dari kesibukan kota Uke Rukmini Kosasi dan keluarga memutuskan untuk pindah ke penyandaan Bandung Barat mereka mengambil keputusan ini untuk menjalankan konsep slow living jadi alasannya sih sederhana saja sebetulnya adalah bagaimana kita memberikan rasa optimis kepada generasinya akan datang terutama bagi anak sendiri ya gitu jadi bahwa alam itu sebetulnya punya daya regeneratif dan itu tergantung kita kita akan merusaknya atau kita akan hidup bersama dengan alam dan akan lebih baik ke depannya gitu Uke, Ucok, dan Niar menamakan tempat tinggalnya dengan kabin kebun mereka memanfaatkan barang dan bahan bangunan bekas untuk membangun kabin kebun apa yang ada di rumah kami baik di luar maupun di dalam rumah itu banyak sekali yang sebetulnya sudah kami miliki sejak lama dari rumah kita bisa turut serta untuk bisa memelihara kelangsungan bumi kita ini gitu jadi mudah-mudahan hal yang simple seperti misalnya merawat atau menggunakan barang bekas itu bisa menjadikan sebuah perubahan di tanah dengan luas 1.500 meter persegi terdapat lebih dari seribu jenis tanaman yang mereka tanami sebelum menanam Uke dan keluarga memperbaiki lahan dengan mengolahnya tanpa pesticida dan pupuk anorganik untuk melindungi dan meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah keluarga kecil ini menerapkan konsep hidup minim sampah selain mengurangi penggunaan produk sekali pakai mereka juga mengolah sampah organik maupun anorganik saya sih bersyukur ya soalnya akhirnya tuh bisa menerapkan apa yang selama ini tahu harus dilakukan seperti memilah sampah itu jadi beneran walk the talk gitu kan kehidupan kembali ke alam pun menjadi bagian dari keseharian ketiga anggota keluarga ini sebenarnya susah sih itu mengganti lifestyle itu dari kehidupan yang di Jakarta yang sangat konsumtif tapi aku pikir sih worth it banget soalnya kita tuh bisa make a change masyarakat yang ingin mendapatkan pengalaman menerapkan konsep slow living bisa berkunjung dan menginap di kabin kebun pengunjung dapat berkeliling kebun dan melakukan aktivitas edukasi lainnya seperti pembuatan kertas dari sampah dan memasak menggunakan bahan dari kebun sebetulnya apa yang kami lakukan selama ini adalah bertujuan untuk bisa mengembalikan fitrah kita kepada kemanusiaan kita kepada fitrah kita sebagai pemelihara alam semesta ini ini kehidupannya kayaknya piknik tiap hari baik, nanti menarik lagi ini Irma karena di dalam slow living itu dikenal juga slow food ya nah itu yang ada konteksnya nanti cerita dari Mbak Uke tentang berkebun nanti sebuah proses ya karena tadi kan pertanyaannya apakah kita tahu makanan yang kita makan di atas meja itu asalnya dari mana prosesnya benar atau tidak dan seterusnya atau kita tidak menghargai proses karena buat kita makan ya makan aja hanya sekedar kebutuhan dan orang di Jakarta makannya kan cepat sekali karena deadline ini, karena ini, karena alasan macam-macam ya baik, nanti kita akan cerita mengenai ini ikuti terus KKND sebetulnya slow living yang kami jalankan adalah bagaimana kita berusaha untuk tahu persis apa sih yang kita kerjakan dan mengambil kontrol terhadap itu nah Mbak Uke pemahaman slow living yang Anda terapkan atau Anda jalani sehari-hari bisa jelaskan secara sederhana aja bangun pagi Anda ngapain terus apa pembedanya dengan kehidupan di kota dulu kalau dibilang sibuknya sibuk karena dari mulai jam 5 sampai mungkin malam gitu kadang-kadang kami bertiga tidak bertemu juga semuanya bubar gitu terus makan barengan gitu terus bubar lagi gitu kayak begitu tapi kemudian yang membedakan adalah kami tahu persis apa yang kami jalankan jadi kami mengambil kontrol sebetulnya slow living yang kami jalankan adalah bagaimana kita berusaha untuk tahu persis apa sih yang kita kerjakan dan mengambil kontrol terhadap itu itu ada pembagian tugas antara Anda suami dan anak Anda tugasnya apa? saya domennya ada di kebun berkebun? dan belajar masak belajar masak itu survival skill dulu saya tuh gengsi banget bisa masak oh itu ibu-ibu tuh pasti kan kedidikannya begitu kan dari ibu terus kemudian kita sebagai generasi yang kejepit ini bilang oh ini kuno banget nih suruh masak gitu perempuan suruh masak suruh ke dapur kayak enggak tapi hari ini harus harus karena itu peradaban manusia dibangun karena ada api dan kemudian masak ya suami tugasnya apa? suami saya lebih kepada perbaikan perbaikan bangunan gitu karena kan harus terus dirawat ya kami menggunakan hampir 85% barang-barang bekas jadi itu juga perlu dimaintain dengan terus-menerus ya anak? anak sekarang karena dia udah selesai kuliahnya dan memilih untuk membantu kami dulu itu adalah menyeranding semua kegiatan kabin kebun gitu jadi dia yang punya kan kita ada tiga kabin ada satu rumah itu kamar mandinya aja berarti ada lima ya? iya dong nah itu kalau kadang-kadang kita tuh udah gak tau lagi tuh siapa yang bersihin kamar mandinya kalau kami udah tau bersih siapa yang harus bersihin kamar mandinya sudah diatur semika rupa ya jadi dia yang mengatur baik menarik sekali karena kesibukannya sibuk tapi kita paham kenapa kita sibuk kenapa kita sibuk oke nah di dalam slow living ada dikenal slow parenting itu apa maksudnya ya? ya jadi apa yang sudah diterapkan sama buke ini juga sudah ada slow parentingnya jadi slow parenting ini adalah pola pengasuhan dimana orang tua itu membebaskan anak bereksplorasi sesuai dengan pace-nya masing-masing pace itu kecepatan karena kan setiap anak kan beda-beda ya pace-nya ada yang lebih cepat ada yang lebih lambat dan setiap anak itu unik nah orang-orang tua yang menerapkan slow parenting ini dia adjust gitu sama si anaknya jadi gak dituntut untuk buru-buru perlahan gitu jadi mungkin ada anak yang sekali diajarin paham tapi ada anak yang butuh dua tiga kali sehingga keunikan individu itu akan terasa dan itulah yang sebetulnya jadi kehangatan jadi bermakna gitu dan orang tua yang menerapkan slow parenting ini itu juga biasanya membebaskan anak untuk bereksplorasi gitu kayak di rumah mungkin jadi berkembun ya terus tapi juga diberikan skill dasar untuk survival gitu nah itu yang biasanya diterapkan orang tua yang memiliki gaya pengasuhan dengan slow parenting ini ini penting untuk ibu-ibu yang memaksain anaknya belajar sampai jam 12 malam bawa buku seberat 40 kilo dan biasanya bang ada ya beberapa orang tua yang banyak iya banyak gitu ya ini kan buat kamu nanti iya belajar sampai jam 12 itu buat kamu di drill terus dipaksa harus juara satu betul waduh aku liat banyak anak-anak disiksa seperti itu iya dan itu kemudian jadi habit ya akhirnya ya banyak yang sekarang produktif harus sibuk gitu karena mungkin value-nya dia normalnya begitu gitu normalisasi kebiasaan padahal itu akan bisa merusak mental tadinya enggak pernah membayangkan tinggal di desa enggak ngerti kehidupan di desa kemudian harus belajar berkebun menanam pasti enggak tahu apa yang harus ditanam dulu iya betul coba-coba aja tapi kebutuhan hidup ini kan harus terpenuhi dari situ ya nah tanaman apa sekarang yang ditanam di lingkungan rumahnya Mbak Uke ini hampir semuanya jadi sekarang 7 tahun dari 2 jenis tanaman saja di kebun saya itu kalau ditanya ada apa aja mungkin ada 1000 jenis dan tidak selalu buat kami ada yang memang kami tanam karena kita tahu bahwa itu akan mendatangkan pollinator lebah KPI nya apa namanya key performance indicator kesuksesan saya sebagai berkebun di kami sekarang sudah datang 5 jenis lebah gitu aja bahagia banget nah itu kemudian ditanya jadi lo ngerasa berhasil enggak ya enggak tahu ya berhasil tapi kok aku lebih cepat bahagia lihat lebah aja bahagia terus lihat burung menetas ada burung menetas baru itu bahagia oke menarik sekali ya kalau di kota besar kita enggak detail ya melihat itu saya juga sama belajar bercocok tanam jadi beli bibit kadang-kadang saya bilang loh bibitnya cuma 2500 satu kantong saya tanam satu-satu tuh celup-celup nanti kira-kira seminggu udah ada baru dua minggu kita pindahin ke lahan yang lebih besar jadi proses tumbuh itu kenikmatan kita lihat hari ini iya sudah ada satu lagi daunnya satu lagi daunnya buat orang lain enggak ada waktu untuk mikirin gitu tapi itu kenikmatan hidup membalance hidup kita nah kalau konteksnya ini kan ada di dalam pemahaman slow living itu slow food nah coba bisa jelasin ya jadi sebetulnya si slow living ini dasarnya dari slow food movement dulu Bang Andi oh lebih dulu itu asalnya ya slow food dulu itu di tahun 80an lah gitu ya jadi sebagai gerakan kampanye mengenai tadi makanan yang siap saji fast food fast food yang kita kenal ini slow food antitesisnya makanya ya sekarang kan karena kita semua fast food gitu ya kalau di kota-kota besar gitu jadi awalnya dari situ dulu gitu kenapa jadi ada slow living jadi dengan tadi ya kalau Bu Uke kan tahu dasarnya grounded gitu loh Bang menarik menarik baik sekarang pertanyaan terakhir ini ke Mbak Uke dan mungkin Irma juga bisa melengkapi ya apakah kalau ini banyak orang udah mulai tertarik nih ini udah cari-cari tanah katanya beresih beresih ada yang cari-cari duit dulu apakah setelah kita punya kesadaran ya untuk hidup yang lebih bermakna tadi ya tidak terlalu kompleks tapi tetap produktif apakah harus tinggal di desa untuk bisa mencapai semua yang menjadi kelengkapan dari konsep slow living tadi gimana Mbak Uke jawabnya setelah saya pindah ke desa dan kemudian kita meresapi dan mencoba ya laku slow living itu sebetulnya slow living bisa diterapkan dimana saja makanya saya selalu bilang gitu kami selalu bilang bahwa pindah ke desa itu strategi jangan bukan tujuannya gitu jadi yang jadi yang jadi apa namanya ketika kami memutuskan tapi kami pindah di desa itu karena kami tahu terbatasan kami kami tahu apa yang kami ingin tuju dan itu mengharuskan kami untuk berpindah dari 200 meter persegi ke 1500 meter persegi gitu jadi kami memang hitung tapi kalau ditanya adalah haruskah pindah ke desa tidak itu sebetulnya konsepnya ada di kepala kita ternyata di mindset kita Irma tadi cerita sedikit apa yang disampaikan juga oleh Mbak Uke ya tapi bisa dikasih perspektif yang lebih dalam sedikit mengenai apakah slow living itu betul-betul bisa diterapkan di kota besar ya jadi sebenarnya sepakat banget dengan katanya Bu Uke gitu ya gaya hidup ini balik lagi kepada konsep berpikir sih Bang gitu jadi intinya siapapun dimanapun ya dan usia berapapun ketika dia sudah memilih ini menjadi gaya hidup itu dia sangat mungkin untuk bisa menjalankan spacing yang lebih lambat tetapi dia menikmati dan tetap produktif gitu jadi ada yang bilangkan wah cocoknya nih slow living karena usianya sudah senja gitu ya karena dianggap waktunya dianggap waktunya lebih banyak aku ketawa karena itu pemikiran gue ya kan karena kita banyak gitu nanti aja deh kalau usianya sudah golden ke atas kita pindah gitu ya padahal enggak ya jadi justru sebenarnya dari satu riset nih ya Bangnya aku juga mau sharing ada satu riset itu di jurnal psychology and health tahun 2019 itu menyatakan kalau kita siapapun yang menerapkan slow living ini minimal 3 bulan itu sebetulnya sudah mengurangi kecemasan stress dan depresi gitu dan dimanapun jadi contoh tadi ya kalau kita di Jakarta kota besar ya ambil jeda jadi dari berbagai kesibukan kita ambil jeda mana waktu untuk diri sendiri gitu me time me time lalu kemudian ketika ngobrol sama anak kita ambil jeda untuk fokus pada wajahnya ekspresinya jangan sampai bilang iya kamu pinter nak hebat iya ibu bangga sama kamu ayah juga bangga oke ibu gini eh ngomong apa tadi apa yang dibahagian apa tadi betul sekali lagi terima kasih ya Mbak Uka untuk cerita-ceritanya menarik sekali karena toh tujuan hidup manusia itu mencari kebahagiaan itu hakikatnya kan percuma kita hidup di kota besar banyak uang hidup mewah tapi kosong gak happy oke mudah-mudahan banyak orang menemukan kebahagiaan setelah mendengar cerita Mbak Uka ini ya oke kita berikan aplos untuk Mbak Uka terima kasih 2016 saya didiagnose saya punya cancer atau kanker dan sewaktu saya menjalani proses kemoterapi ini ada dua dietitian salah satu diantara mereka bilang kalau saya suka sayur saya harus punya kebun sendiri Irma kita lanjutkan lagi ya saya juga belajar banyak nih hari ini kalau kita bicara tadi slow food ya nanti kita akan undang pasang suami istri yang juga memutuskan tinggal di desa desanya dimana? Salatiga salah empat salah lima salah enam ini tetap menarik untuk kita cermati berkaitan dengan pemahaman mereka dan kemudian ini ternyata bisa jadi sumber income penghasilan penghasilan apa yang terjadi pada kehidupan mereka mari kita sambut Setio Budi dan Arina iya bagaimana panggilannya Ina ya iya Mbak Ina Mas Budi Mas Budi oke monggo silahkan tadi saya sudah bocorin tinggal di salah tiga di kotanya atau di desa masih di kotanya tapi agak ke pinggir pinggir kota baik ini menarik ya Irma karena kita akan dengar karena kita akan dengar lagi cerita orang kota yang pindah ke kota kecil lah kalau gak bisa dibilang desa ya Anda tadinya tinggal di mana berdua ini ini suami istri ya iya oke memastikan aja jangan sampai saya salah omong tadi tadinya tinggal di mana kalau saya pribadi sebetulnya kemana agak kemana-mana sih bang jadi saya tinggal di Melbourne 15 tahun kemudian saya kebetulan saya jadi wartawan juga waktu itu jadi saya melibut di Timur Leste kemudian saya ke Afganistan ke Sudan terus kembali ke salah tiga salah tiga terus ketemu Mbak Ina menikah di situ Mbak Ina sendiri aslinya Jakarta saya lahir dan besar di Jakarta orang kota ya cuman ya pindah ke salah tiga waktu itu karena kami menikah dengan orang yang tinggal di salah tiga jadi jadi mau gak mau pindah ke salah tiga pindah ke sana baik nah tapi belakangan kan Mbak Ina dan Mas Budi dikenal sebagai pengelola tanah surga tanah surga tanah surga itu apa ya tanah surga mungkin kalau kita bisa cerita awalnya tanah surga itu kebun tadinya jadi kita punya kebun organik yang kita tanami dengan organik kemudian dia berkembang akhirnya kita namakan tanah surga itu sebuah karena tanah surganya tanaman artinya dimana tanaman itu bisa hidup dengan bahagia dengan bahagia ya karena dia tidak ada paksaan tidak ada penyiksaan oleh pesticida dan yang chemical yang membuat mereka tersiksa jadi kami beri nama itu tanah surga jadi setelah itu ternyata berkembang hasilnya dan kita bikin cafe kecil kemudian berlanjut lagi menjadi sebuah resto dengan konsep dari kebun ke meja makan dari kebun ke meja makan ini di sekitar rumah ini berarti ya di tanah kami yang seluas seribu meter totalnya untuk ke resto kami jadi ini bukan bukan area rumah ini kebetulan punya kebun seribu meter tadi yang kemudian kami seberangnya restoran itu oke dari tahun berapa ini dari tahun berapa kebun kami membuka dalam bentuk restoran sebetulnya 2021 tetapi seperti tadi dikatakan Arina kami memiliki kebun 2017 bisa dikatakan seperti itu kita mulainya kemudian berubah menjadi cafe dan 2021 kita jadikan restoran dengan konsep dari kebun ke meja makan mas Budi dan mbak Arina ini disebut oleh orang-orang itu hidup dengan konsep organik gitu ya nah konteks slow living slow food dengan organik ini nyambung nyambung ya karena slow itu kan sebenarnya artinya sustainable terus kemudian lokal organik dan whole oke slow itu selain kesannya lambat itu ada singkatan ya sustainable S nya sustainable berkelanjutan kemudian lokal lalu kemudian produk-produk lokal kita kemudian organik yang tidak tadi tidak ada pesticida dan lain sebagainya jadat kimia dan kemudian whole kebermaknaan W nya ya ya betul oke paham sekarang oke jadi organik itu masuk di dalam konteks slow living ya betul ini atas kesadaran atau pas aja ada pemikiran untuk hidup sehat dimulai sebetulnya dari saya pribadi bang jadi 2016 saya didik saya punya kanser atau kanker yang pada waktu itu saya dirawat di Jakarta kanser yang saya punya waktu itu kanker apa limfoma kelenjar getah bening iya dimana mengharuskan saya untuk melalui proses kemoterapi dan saya lakukan disini di Jakarta di salah satu rumah sakit di Jati Negara dan saya menjalani itu selama tujuh bulan enam kali dan sewaktu saya menjalani proses kemoterapi ini ada dua dietitian yang waktu itu datang seminggu sekali dan salah satu di antara mereka bilang pada saya seperti ini bahwa kalau saya suka sayur saya harus punya kebun sendiri kalau saya suka ayam saya harus punya peternakan sendiri tanpa menjelaskan lebih lanjut mengapa nah setelah riset-riset tadi Mbak Uga mengatakan lusan UGM salah satunya juga saya bahwa ada ternyata relasi antara pesticida insektisida dengan kanser atau tumor tadi kemudian setelah pulang dari rumah sakit 2017 bulan Agustus kebetulan waktu itu kami punya tanah sekitar 200 meter saya tanamin dengan apa yang kami butuhkan untuk kebutuhan saya pribadi dan keluarga waktu itu jadi kita tanamin terong kita tanamin labu kita tanamin macam-macam dan hasilnya banyak banget nah setelah itu kemudian kami berpikir selain ini sudah kita bagi juga untuk beberapa tetangga ada beberapa tetangga yang juga yang menolak gitu ya kemudian kita buka kafe dengan konsep tadi from garden to table dari kebun ke meja makan yang datang waktu itu juga mereka memiliki beberapa penyakit ada yang cancer ada yang obesitas ada yang punya masalah lupus dan kita juga harus beradaptasi jadi mengadopsi apa yang mereka inginkan misalnya mereka yang punya masalah dengan obesitas mereka meminta 150 gram saja ya misalnya nasinya atau ada yang punya masalah dengan autoimmune dia minta digorengkan tanpa minyak misalnya oke menarik ya nanti kita akan lanjutkan ya soal bagaimana kemudian dengan hidup model atau konsep yang sekarang dijalani itu apa manfaat yang dirasakan apa nilai-nilai yang kemudian didapatkan juga ya dalam kehidupan ini karena banyak orang yang hidupnya berjalan begitu aja dia gak ngerti memaknai hidupnya atau gak paham apa makna hidupku itu kan menarik juga ya karena banyak orang bekerja untuk bekerja tapi kemana dia akan menuju ya itu nanti aja tapi ada orang yang sudah tahu aku mau ke arah sana dan mempersiapkan diri untuk menuju ke arah sana baik kita rehat sejenak ikuti terus Kekandi hidup di kota kecil kita bilang gak disalah itu sangat buat saya tuh mewah freshness yang kita gak dapatkan sebetulnya kalau kita jadi itu sedangkan di di kota busa Jakarta freshness itu mahal loh itu harganya mahal ikan aja yang saya beli itu udah mati tujuh kali kalau ada di meja saya terima kasih terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kekandi dan tamunya masih sepasang suami istri Mas Budi dan Mbak Arina boleh tahu gak apa manfaat yang dirasakan dalam konteks kesehatan misalnya tadi kan kanker ya apa manfaat yang dirasakan dari sisi kesehatan dan kemudian kebahagiaan kalau saya sendiri mungkin kalau Mas Budi punya ininya sendiri tapi kalau saya kan memang lahir dan besar di Jakarta jadi pada saat saya pindah ke sini tuh ke Saltiga disitu saya merasakan bahwa ternyata hidup di kota kecil kita bilang gak disalah ya kota kecil ya Saltiga itu itu sangat buat saya tuh mewah 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 dalam arti bukan mepet sawah mewah dalam arti mewah dalam arti begitu kita jalan sedikit keluar kita udah bisa lihat gunung bayangkan kita Jakarta mau lihat gunung harus naik bernacet-nacet teriak terus lalu kalau misalkan mau susu segar tinggal telpon ada yang punya peternakan sapi kita tinggal mau makan organik kopeng itu atau kita tinggal telpon kita akan diantar gitu jadi freshness yang kita gak dapatkan sebetulnya kalau kita jadi itu sedangkan di di kota busan Jakarta fresh itu mahal loh itu harganya mahal ikan aja yang saya beli itu udah mati tujuh kali kalau ada di meja saya jadi itu buat saya wah hidup di kota ternyata itu satu banyak kemewahan yang ternyata orang kota itu pengen banget sebetulnya dan mahal harus mendapatkan disini kita tuh gak perlu mahal dan dari sisi kesehatan karena saya dulu bekerja di advertising agency di Jakarta selama hampir 12 tahun jadi bisa dibayangkan kesibukan sebuah advertising itu seperti apa saya dulu tuh punya penyakit seperti mah tapi mah itu satu hal yang penyakit tapi udah dianggap normal oh sakit mah oh saya ambil taruh di tas taruh di mobil dimana-mana ada gitu jadi setiap saat itu bisa setelah sekarang ini tinggal disitu saya gak pernah baru sadar saya gak pernah perut saya melilit ya sekarang jadi jadi itu sebetulnya kehidupan yang sangat ya dibilang dibilang santai enggak ya karena juga kita kerja disini ini tapi kita menikmatinya gitu itu yang kalau yang dari saya mengurangi stres karena salah satu faktor menurut saya adalah dimana saya merapkan pola hidup sehat tadi saya makan makanan dari kebun yang saya tanami sendiri dan saya bisa dikatakan stress free tidak seperti sebelumnya meskipun ya kata sebetulnya stress ya masih ada tapi levelnya atau tingkatannya tidak separah seperti dulu lah dan hidup saya juga teratur dalam artian saya punya rutinitas yang tidak saya dapatkan sebelumnya rutinitas waktu itu ada tetapi tidak seperti sekarang dan saya punya jejaring petani-petani saya punya jejaring dengan teman-teman yang memiliki satu visi kami pendekatan dalam menerapkan bisnis kami tanah surga holistik artinya kita juga harus mencintai lingkungan karena organik kita juga harus beretika artinya kalau yang berorganik ya katakan organik kalau tidak juga tidak kita juga mencoba untuk last waste artinya kita bahkan pikirkan bahwa sedotan itu juga harus biogodable kita pakainya burun bang kemudian burun burun itu ilalang yang sudah kering bukan bambu kecil gitu ya bukan burun kemudian kita pakai tas tantang itu kita menggunakan tas yang terbuat dari kulit singkong kulit-kulitnya kita bikin ekoenzim dan bahkan ekoenzim itu kita gunakan untuk cuci piring cuci gelas untuk ngelap meja kursi dan kemudian untuk membersihkan lantai kemudian waste-nya dari kitchen kita gunakan untuk pupuk pupuk kompos dan tanaman-tanaman itu kan punya daur punya masanya sekitar 3 bulan sebelum kering kita gunakan juga untuk kompos kalau kita hidup di kota kecil dengan buka restoran seperti itu apakah bisa memenuhi kebutuhan hidup kita kami sadar bahwa tanah surga ini tidak bisa profit making oriented artinya harus punya dampak makanya salah satu visi kami seperti yang saya katakan tadi merubah gaya hidup pola berpikir masyarakat Indonesia karena itu harus sebagai salah satu tujuan karena kalau hanya atas mengandalkan profit yang gak nyampe jadi sekarang ini restoran yang dibangun disitu itu satu-satunya sumber penghasilan atau ada kegiatan lain saat ini begitu bang jadi sumber penghasilan kami ya di restoran itu oke tapi sebelum itu pekerjaannya apa kalau saya waktu itu kerja selain jadi wartawan seperti yang saya sebutkan tadi terakhir saya jadi semacam PR ya atau Public Information Officer untuk misi PPP di Sudan waktu itu nah ketika akhirnya bikin restoran ini terus kemudian berhenti total atau ada masa transisi disitu saya pribadi berhenti total jadi ini pilihan ya 2016 karena saya mengalami itu mendapatkan anugerah kalau menurut saya kanker tadi dan itu membuat hidup saya menjadi berbalik 180 derajat terus terang saya orang yang gak percaya waktu itu dengan apa yang berhubungan dengan organik karena bagi saya waktu itu hanya gimmick itu pengertian saya waktu saya belum punya penyakit ya karena jelas daunnya tidak bagus polong-polong harganya mahal harga daun yang polong-polong masa dihargain mahal kan gak logis nah setelah saya kena penyakit itu hidup saya berubah dan saya sekarang punya kebun dan harus merawat dan mengapresiasi yang polong-polong justru artinya kalau itu dimakan oleh insek atau serangga serangganya saja mau berarti bagus untuk kita logikanya kan begitu baik sebelum kita lanjutkan kita simak dulu tayangan berikut ini saya setiap budi saya arina kami pemilik tanah surga resto jadi konsep resto di tanah surga ini memang berbeda dengan resto lainnya konsep slow food yang kami terapkan di sini adalah bahwa kami menanam secara tanaman sendiri kita perlukan secara organik tanpa pesticida dan bangkin yang lainnya di resto ini kami juga menerapkan konsep garden to table artinya kami mengambil bahan-bahan masakan dari kebun sendiri lalu dibawa ke dapur untuk diolah di sana memang ini prosesnya panjang tapi ya memang inilah konsep yang kami terapkan di sini waktu itu kasih tahu ada resto di salah tiga yang konsepnya from garden to table menurutku sih tesnya enak ya tidak terbayang kalau ini itu tanpa MSK tanpa set tambahan tapi rasanya ya enak jadi last waste ini dari dapur kita punya beberapa menu minuman yang menggunakan jeruk menggunakan markisa kulitnya kita gunakan untuk eco-engine yang fungsinya cuci piring membersihkan meja waste dari dapur kemudian kita campur di tanah kita tanam kita masukkan ke dalam tanah itu fungsinya sebagai kompos kami punya sekitar enam puluhan untuk makanan jenisnya dan untuk minuman itu sekitar enam puluhan juga termasuk kopi dengan luas lahan tidak besar mungkin sekitar 200 meter tidak mungkin itu bisa menuhi kebutuhan resto jadi untuk itu kami memang berjaring dengan komunitas petani organik yang berada di sekitar salah tiga kebutuhan kami terpenuhi bagi mereka juga itu menyerap hasil panen mereka jadi tanah surga ini bisa menjadi tempat dimana customer kami bisa menikmati makanan sehat dan lezat dan juga jadi tempat edukasi pentingnya mencintai lingkungan konsep slow food ini juga bisa mereka lakukan di rumah mereka sendiri dan ini yang ingin kita tularkan kepada customer kami sudah kebayang ya indahnya hidup di desa ya baik kita rehat sejenak ikuti terus Key Candy orang-orang yang datang gak protes disana ya soal kita harus menunggu agak lama dibandingkan dengan tempat-tempat lain restoran-restoran lain memang disarankan jangan pas lapar banget ya kalau di segmen 5 tadi kita lihat bagaimana suasana ya tanah surga ya menyenangkan ya hidup seperti itu kemudian makan-makanan sehat tapi yang datang juga ada orang bule ya tadi ya oke bule pak le nanti datang kesana nah pemahaman soal ada waktu dimana kita apa ya fokus pada apa yang ada di sekitar kita tidak main gadget itu bagaimana ceritanya ya itu artinya kita sebetulnya memberikan perhatian lebih ya terhadap apa yang sebenarnya kita rasakan jadi memang kenapa disarankan untuk meditasi yoga itu adalah sebuah cara untuk bisa kalau dimanapun kita berada kita bisa untuk merasakan seluruh sensasi tubuh ini paling tidak paling dasar sekali itu adalah cara kita bernafas merasakan sensasi nafas yang kita rasakan ke seluruh tubuh gitu itu sebetulnya sudah ambil jeda dan membuat kita lebih bisa grounding gitu jadi tidak lagi pikiran ini overthinking cemas depresif anxiety dan lain sebagainya kita ada manfaatnya buat kesehatan fisik maupun kesehatan mental karena kan kita sebetulnya dikontrol oleh tadi bagaimana pernafasan kita kan bang gitu jadi kalau kita marah biasanya sensasi itu akan terasa panas di tubuh kalau kita cemas itu biasanya mungkin secara fisiologis tubuh kita juga akan memberikan sinyal nah ketika kita dalam posisi itu kita memang harus hening dan jeda sebentar gitu mengatur kembali nafas gitu sehingga kita bisa lebih fokus gitu menarik ya jadi tolong diterapkan hidup seperti itu bapak ibu sekalian nah kembali ke mas budi mbak arina ya waktu kita menikmati makanan-makanan organik ini kan tadi ada proses dan kalau kita kesana kan proses itu diperlihatkan bagi sebagian orang kan kesuen itu terlalu lama ini nunggunya aku kalau udah lapar mana tunggu dulu lihat prosesnya dulu ya bagaimana dipetik sampai akhirnya ke meja anda orang-orang yang datang gak protes disana ya soal kita harus menunggu agak lama dibandingkan dengan tempat-tempat lain restoran-restoran lain atau mungkin karena yang datang sudah paham tentang konsep ini mereka gak protes bagaimana ceritanya memang disarankan jangan pas lapar banget iya iya yang salah kalau lapar banget berapa lama misalnya saya harus menunggu kalau saya mau kesana itu sebenarnya juga tergantung juga dari ada beberapa pengunjung disana kalau misalkan seandainya memang lagi sepi sebetulnya kalau prosesnya itu ya gak gak lama-lama banget sekitar 10 sampai 20 menit lah paling lama gak lama sebenarnya apalagi kalau suasananya menyerangkan betul dan kalau orang datang memang ada kalau yang sudah paham mereka gak akan marah walaupun banyak juga kalau yang datang kesana memang karena baru jadi baru lihat hanya mereka gak tahu konsepnya mereka lihat oh ini tempatnya bagus di instagram atau di google gitu ya datang mereka gak tahu konsepnya terus ya yaudah terima aja kalau marah-marah ya akhirnya kita walaupun dijelaskan namanya orang udah lapar kan ya marah pasti ya kalau orang lapar emosi jadi pernah suatu waktu tuh yang ya ini lucu juga sih waktu tuh lagi pas rame gitu jadi mas Budi ikut bantu untuk waitressing gitu kan waktu tuh pas kita lagi gak ada orang juga gitu kebetulan sebenarnya mas Budi rame tuh dari pagi jadi mas Budi tuh dari pagi sampai siang itu sampai gak sempet makan siang jadi dia saking lagi makan terus ada tamu terus di OIN-nya pas ada kesempatan dia makan lah dulu memang kan kelihatan akhirnya sama orang bilang ke saya itu coba tamunya belum makan ini pegawainya udah makan oke kayak gitu ya pak mohon maaf sebenarnya kesal gitu ya tapi gimana gitu suami saya itu kok dimarah-marah dari sepagi dia gak makan tapi mau nanya juga nih sama mas Budi kalau untuk anak-anak pengalaman apa yang bisa didapatkan apakah memang ada space khusus buat anak-anak sambil nunggu mungkin makan gimana itu jadi tanah surga itu bukan hanya sebagai tempat makan dan minum seperti yang saya katakan tadi tapi ada sisi edukasinya dan kita mendesain tanah surga itu kalau nanti saya mengundang sekarang ke tanah surga veggie patchnya itu miring-miring dan itu sengaja karena supaya untuk bisa lari-larian untuk kejar-kejaran dan mereka juga bisa langsung ke dapur dan ke bar karena ada dua pintu jadi dari resto masuk ke belakang lari lagi ke depan terus gitu karena kami percaya bahwa itulah edukasi nah yang sering terjadi seperti itu dan yang lain kami juga berkesan sama dengan sebuah sekolah lokal di sana international school namanya mountain view kami mengajak kami mengajak anak-anak di sana untuk melakukan workshop untuk mengenali jenis tanaman-tanaman itu adalah salah satu keinginan kami tanah surga untuk mendidik anak mencintai lewan sejak awal karena banyak dari mereka tidak tahu brokoli itu seperti apa tumbuhannya yang namanya bawang merah itu seperti apa yang mereka tahu hanya ada yang di dapur jadi cuma bunganya brokoli kemudiannya bawangnya saja tapi daunnya pada waktu kami tunjukkan ini loh namanya brokoli oh itu brokoli itu baik jadi ada fungsi edukasi ya baik pertanyaan terakhir ke depan ada rencana apa untuk mengembangkan konsep hidup slow living ini untuk kita kita ingin sebetulnya ini juga bisa diadopsi di tempat lain untuk tanah surga konsep ini jadi tidak eksklusif tadi ya tidak eksklusif tapi memang umur kita juga masih muda sebetulnya masih kita buka 2021 jadi baru 2 tahun kita juga kami belajar sambil belajar juga bagaimana bekerja sama dengan petani bagaimana kita juga membuat tanaman ini bagaimana membuat menu yang sehat dengan sesuatu yang baru lagi semua kita masih belajar bagaimana juga buat kami sendiri ini adalah hal baru Mas Budi kerja sebagai warta saya kerja di kantoran jadi ini satu hal yang bagaimana memanage usaha sendiri yang buat kita sebetulnya cukup atau tidaknya itu tergantung dari kebutuhan kita dan kami percaya itu kita akan nanti pelan-pelan akan bisa lebih berkembang nanti kita berharap seperti itu dan itu bisa diadopsi di tempat lain juga dengan konsep yang sama karena kita juga punya misi bahwa kita ingin ini menjadi sarana edukasi sebetulnya jadi kalau bagaimana kita mencintai berorganik dan juga mencintai lingkungan itu semuanya bisa ada di satu tempat dan tidak hanya di tanah surga baik kita berikan aplausi nah sebagai penutup Irma kasih catatan poin-poin apa yang perlu diperhatikan oleh mereka yang ingin menjalani hidup dengan konsep slow living kemudian tantangannya apa kalau kita ingin menjalani hidup seperti itu oke jadi buat teman-teman semua memang yang ingin menerapkan pola atau gaya hidup slow living ini ini adalah sebuah pilihan dan solusi sebetulnya ya jadi pilihan bagi mereka yang ingin hidup lebih santai tetapi juga tetap bisa bermakna tetap produktif dan kemudian ini juga bisa mengurangi stres kita dimanapun di usia berapapun balik lagi kepada mindset berpikir hanya saja sebelum memutuskan untuk mau mengikuti gaya hidup seperti ini pastikan riset terlebih dahulu karena ada banyak konsekuensi-konsekuensi perubahan yang harus di adjust dan itu yang perlu untuk dikomunikasikan kalau kita berkeluarga kita sampaikan pada keluarga sehingga menjalankan gaya hidup slow living ini bisa betul-betul bermakna seperti apa yang diinginkan dan pastinya happy pastinya happy baik terima kasih rumah terima kasih mas budi mbak arina baik bagi anda yang menginginkan buku ini ini bukunya judulnya slow bagaimana hidup dengan konsep slow living itu ceritanya dirangkum disini kalau anda tertarik untuk mendapatkan buku ini caranya mudah tinggal ikut quiznya di twitter di facebook dan instagram dan bagi anda tadi yang menyaksikan acara ini dari tengah tidak dari awal juga jangan khawatir karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com ada cuplikannya di channel youtube kick and the show dan bagi anda yang ingin berbuat baik dalam hidup anda agar hidup anda bermakna tapi tidak tahu caranya tidak tahu kepada siapa anda ingin berbuat baik ada cara lain yaitu anda bisa membantu upaya penggalangan dana yang dilakukan oleh Irma Suryati di Kebumen yang lahir dengan kondisi kaki polio tetapi walaupun dia tidak diterima bekerja di mana-mana dia menginisiasi pembuatan keset dari bahan perca atau dari bahan tekstil bekas ya perca-perca itu dan dia memperdayakan banyak sekali anak-anak putus sekolah kaum perempuan penyandang disabilitas jadi kalau anda ingin membantu ada program baru yang dibuat oleh Irma dan membutuhkan dukungan anda klik benibaik.com cari program Irma Suryati untuk membantu pemberdayaan anak-anak penyandang disabilitas akhirnya semoga topik ini memberikan inspirasi bagi kita untuk hidup lebih baik hidup lebih sehat hidup lebih bermakna sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati